Pemerintah Kabupaten Bungo ikuti verifikasi lapangan hybrid Kabupaten Layak Anak tahun 2022. Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Wakil Bupati Bungo. Verifikasi lapangan hybrid atau VLH Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Bungo tahun 2022 yang dilaksanakan di Ruang Aula Cempaka, Kantor Bapeda Bungo. Diikuti langsung oleh Wakil Bupati Bungo, Haji Syafruddin Dwi Aprianto. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Apri mengatakan bahwa anak merupakan aset dan investasi penting, oleh karena itu anak menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Perwujudan anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dan menghadapi tantangan global dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam menempatkan perkembangan sumber daya manusia. Dalam kegiatan tersebut, Wabup juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan arahan dan tahapan dari kementerian yang diberikan kepada Kabupaten Bungo. Sehingga pada tahun ini, Kabupaten Bungo diberikan kepercayaan dan dapat mengikuti setiap fase yang akan dilaksanakan dalam kegiatan verifikasi lapangan hybrid Kabupaten Layak Anak. Selain itu, Kabupaten Bungo telah banyak mengeluarkan administrasi untuk mendukung terciptanya Kabupaten Bungo yang layak anak. Dan sebagai acuan, bagaimana Kabupaten Bungo bisa menjadi kota layak anak di tahun 2022. Sementara itu, kegiatan yang dilakukan secara virtual dalam penilaian verifikasi lapangan hybrid dan kota layak anak 2022. Disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena anak merupakan aset dan penerus bangsa. Dalam kegiatan verifikasi lapangan hybrid Kabupaten Layak Anak tahun 2022, Wabu Bungo didampingi Ketua P3 Bungo, Kaban Bapeda, para OPD, serta Kabit di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Anak yang kira Pungo diberikan nominasi, tadi langsung dipimpin oleh ibu asisten deputi kementerian perempuan juga buah anak. Yang jelas tadi beliau dengan timnya melaksanakan keterlipasi terhadap beberapa klaster di Pungo, 1 sampai 5. Detail tadi, tanyakan tentang dokumen yang sudah kita kirimkan. Jadi hari ini mereka ngecek betul kira-kira kesesuaian antara dokumen yang sudah kita bikin dengan implementasi lapangan. Tadi dia kompilasi bagaimana dengan regulasi yang kita miliki, bagaimana pula dengan hak anak, dokumen yang sudah maju, tanya semuanya.